PEMBICARA 1 Demo mahasiswa yang menuntut penuntasan kasus korupsi yang melibatkan mantan rektor Universitas Syahkuala Banda Aceh Darni Daud di kantor gubernur Aceh berakhir icu. Selain menterokan dengan polisi, Kepala Biru Umum Pemerintah Aceh Mustafa juga menyerang mahasiswa saat polisi mencoba membaharkan aksi mahasiswa. Awalnya belasan mahasiswa mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh mengusut tuntas semua kasus korupsi di lingkungan unsia. Aksi ini dilakukan bersamaan dengan digelarnya rapat koordinasi pemilu di kantor gubernur Aceh yang juga dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Karena dianggap tidak mengantongi izin, polisi membubarkan aksi mahasiswa ini. Dalam aksi ini polisi dan mahasiswa terlibat bentrokan. Empat mahasiswa akhirnya diamankan. Namun tiba-tiba Kepala Biru Umum Kantor Gubernur Aceh Mustafa membogem seorang mahasiswa atas nama Ahmad Irawan. Aksi premanisme pejabat teras kantor gubernur Aceh itu sontak membuat mahasiswa yang ada di lokasi berang. Bahkan aksi itu terekam jelas oleh kamera pewarta yang berada di lokasi demo. Pak Mustafa pukul sipil. Pak Mustafa pukul sipil. Nah, di mana dia pukul, kan di acara. Nggak ada, Pak Mustafa pukul sipil. Kalau polisi yang pukul boleh apa? Pak Mustafa pukul sipil. Pak Mustafa pukul sipil. Tulis beritanya yang panas sedikit. Nggak ada, aku minta maaf ya. Nggak ada, aku minta maaf. Nggak ada, Pak Mustafa pukul sipil. Akhirnya mahasiswa yang sempat ditahan oleh pihak kepolisian dilepas kembali. Kini, empat mahasiswa itu malah melaporkan kembali kejadian pemukulan yang dilakukan oleh kepala biru umum itu ke pihak kepolisian. Ketiga, mahasiswa sudah melakukan visum dan menjalani proses pemeriksaan di kantor kepolisian kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, tim Liputan Aceh Video melaporkan.